Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel tingkat dasar. Bagaimana mengkombinasikan efek blend tool dengan text to part. Jadi text yang mengikuti alur. Ada beberapa contoh seperti yang tampak pada monitor anda saat ini. Kita akan mencoba membuat seperti ini. Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17. Dan untuk penjelasan cara teori sudah saya sampaikan di blog tutorial Ridwan. Ini penjelasan cara teorinya di sini. Langkah demi langkah. Dan saya rasa cukup jelas penjelasan cara teorinya. Oke, kita akan Buat Dengan menggunakan Corel X7 Sebelum mulai tutorial kita kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Aktifkan loncengnya Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Dan jangan lupa like and share-nya Jika tutorial ini bermanfaat Baik kita mulai teman-teman Saya buka Corel Sebenarnya teknik ini juga dapat digunakan Pada Corel versi-versi yang lain Karena tool yang kita gunakan hanya blend Ini Dan dikombinasikan dengan text to part Untuk jelasnya Kita mulai saja bagaimana cara membuat Sebuah text dikombinasikan dengan effect blend dan part Langkah pertama Kita buat lembar kerja Ini saya sudah buat lembar kerja dengan menggunakan kertas A4 Unitnya saya ubah menjadi centimeter Selanjutnya saya buat lingkaran Saya buat lingkaran dengan ukuran Sini saya masukkan 10 Lebar dan tingginya saya enter Seperti ini Ini 10 cm Berikutnya aktifkan text tool Ini text tool Klik disini Di titik sini saya zoom Klik disini Klik sini Nah Nah begini Saya tentukan juga Fontnya Saya pilih ini Bada boom Fontnya Ukurannya saya pakai 24 saja Gak apa-apa Saya ketikan text Saya menggunakan kota-kota yang ada di Kalimantan Misalkan saya masukkan Samarinda Balikpapan Tenggarong Brau Pontianak Palangkaraya Palangkaraya Bulungan Tarakan Bontang Bontang Kalau misalkan Sudah seperti ini Masih ada jarak disini Ini ukurannya bisa kita besarkan teman-teman Biar dia sedikit mepet Misalkan saya 26 Kebanyakan 25 Saya pilih 24 Kurang Saya 7 Kurang 8 Oke 8 Nah seperti ini Sudah seperti ini teman-teman Kita akan pisahkan Antara garis dengan teks Ini kan masih satu kesatuan nih Kalau saya geser Garisnya ikut Seperti ini Nah caranya teman-teman Klik di garisnya Bisa lewat sini Object Baru Ini Break text apart Atau langsung ke Control K Control K pada keyboard Ini garisnya bisa kita pisahkan Seperti ini Pisahkan Oke Nah berikutnya Sudah seperti ini Kita duplikat teksnya Kita duplikat Satu lagi Geser Baru klik kanan Kita kecilkan ukurannya Menjadi 5 5 Tingginya Lebarnya Tingginya juga 5 Enter Nah seperti ini Kita letakkan di sini Oke Nah berikutnya Sebelum kita blend Kedua lingkaran ini Kita buat dulu garis Untuk Melengkungkan hasil blendnya Saya membuat garis Dengan menggunakan 3 point kurva Ini Biar bisa langsung Dibengkokkan Dari tengah sini Klik tahan Geser ke sini Ketengah sini Dilepas Baru bengkokkan begini Oke Berarti kita sudah mempunyai Sebuah garis Melengkung Seperti ini Klik sembaran tempat Baru kita klik Text yang Lingkaran besar Ini Baru aktifkan Blend tool Blend tool ini Dari sini Klik tahan Geser Ke lingkaran sini Yang kecil Nah gitu Dilepas Sampai tercipta Objek seperti ini Ini objek blendnya Dari sini kita kurangin Blendnya Ini kan defaultnya 20 Banyak jumlah blendnya ini Nah kita kurangin Menjadi 10 saja Nah seperti ini Sudah seperti ini Masih dalam pointer kita Masih Blend ini Masih posisi blend Pointer kita Kesini teman-teman Klik ini Ini partnya Part properties Klik disini Pilihnya adalah New part Sudah seperti ini Pointer kita berubah Jadi panah Seperti ini Arahkan ke garis ini Garis yang kita bengkokkan tadi Klik disini Maka objeknya Melengku Seperti ini Untuk membuat objek Seperti ini Bentuknya Seperti ini Itu caranya begini Teman-teman Ganti pointer ini Menjadi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Diklik di garisnya Teman-teman Klik di garisnya Geser garis ini Ke posisi yang kita inginkan Misalkan saya gini Saya klik disini Di ujung Garis ini Saya zoom ya Ada ujung garisnya Ujung garis ini Nah ini Klik disini Klik tahan Geser kesini Maka Blendnya berubah Seperti ini Kita atur Jarak-jarak Blendnya Bisa lewat sini Kita atur Posisi garisnya Begini Panah ini ya Mengaturnya Teman-temannya Nah Kalau misalkan Kurang Kecil Kita kecilkan Ini bisa kita geser Kesini teman-teman Nah hasilnya begini Kita geser kesini juga Bisa Kita bisa kesini lagi Bisa Ini tinggal diatur Teman-teman Jaraknya kesini Juga boleh Nah tinggal kita atur Mode lengkungannya Nah seperti ini Dia mengikuti Bentuk Dari garisnya Seperti ini Kalau ingin membuat Warna berbeda Warna berbeda Berarti garis ini Kita hapus dulu Teman-teman Kalau misalkan Desain kita cukup Seperti ini Atau ini saya copy aja deh Saya copy dulu kesini Saya copy Biar ada master ininya Master yang aslinya ini Nah misalkan ini Mau kita Rubah Warnanya Berarti Garis ini kita hapus Dulu teman-teman Caranya tadi Ctrl K Bisa lewat sini Ini Break Blend apart Atau Ctrl K Nah gitu ya Berarti garis ini sudah Bisa kita Hapus Gak ada garis lagi Itu teman-teman Nah berikutnya Kita Akan Ungroup Ini Kita ungroup Ini disini Ungroup ya teman-teman Ungroup Kita mau kasih warna yang bagian mana Misalkan bagian sini kita Warnai Saya geser kesini Dulu keluarkan Ini Saya hapus Mana mau diwarnai teman-teman Misalkan Palangkaraya gitu ya Kita palangkaraya Kita pilih Kita warnain Terus kita akan potong Kita potong Dengan menggunakan Misalkan Prehand Begini Saya zoom disini Misalkan potong yang ini Ini gak perlu Begini Klik disini Di titik akhir Disini Kesini Baru kesini Zoom lagi Di titik akhir gini Nah gitu Baru di blok semua Sampai kelompok shaping Pilihnya adalah Trim Yang terambil adalah Tulisan palangkaraya Yang saja Nah ini Kita tempelkan disitu Cara menempelkannya Di sudut ini teman-teman Di sudut ini Sudut ini Tempel ke sudut ini Nah jadinya warnanya seperti ini Oke Padahal ini Hanya menindih saja Pada teks yang berwarna hitam Di bawahnya Nah gitu teman-teman Kalau teman-teman ingin Mengatur posisi yang lainnya Misalnya saya copy Lagi teman-teman Ke bawah sini Kita akan atur lagi Warnanya Misalkan Ini yang paling bawah Bisa kita ganti warnanya merah Nanti dari hitam Ke merah Yang paling atas Dikasih warna lain Hero Misalkan Apk seperti ini Kalau ingin mengganti-ganti warna Atau ingin berubah lagi Garisnya yang ini Dengan menggunakan Saptun Ke posisi awalnya Kesini Nah begini Tinggal diatur Kecilkan lagi Tarik lagi begini Kurang bengkok Nah begini teman-teman Tinggal teman-teman Atur saja Posisinya ini dikecilkan Oke ini kita tinggalkan ke sini Misalkan mau modelnya Seperti ini Tinggal garisnya Dihapus Tinggal kita duplikat Begini Begini Aktifkan ini Hapus garisnya Yang ini kita hapus Garis yang ini Yang juga sama Kita hapus garisnya Atau kontrol K Kalau sudah dihapus garisnya Teman-teman Tidak bisa merubah Warnanya lagi Jadi saat merubah Warnanya Masih ada Garisnya disini Nah untuk model yang lain Silahkan teman-teman Berkreasi Sesuai dengan Keinginan teman-teman Oke Gimana teman-teman Cukup mudah bukan Bagaimana Mengkombinasikan Efek blend Dengan Text to part Semoga Tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum